Halo Sobat Terges, bersama Pak Bendy dalam belajar tematik asik kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, sub tema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 6. Setelah pembelajaran ini diharapkan Sobat Terges dapat menyusun cerita secara benar menemukan ide pokok masing-masing parada, menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan A vertebrata. Sobat Terges, perhatikan gambar berikut, yaitu adalah gambar Edo sedang membantu Pak Rudy membersihkan kandang kelinci. Bagaimana jika gambar tersebut diceritakan secara tertulis? Ya, ini contohnya, hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudy membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Sobat Terges, dari paragraf tersebut, sekarang kita tentukan ide pokoknya. Bagaimana Sobat Terges masih ingat cara menentukan ide pokok? Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah permasalahan yang dibahas dalam sebuah paragraf. Dari paragraf tersebut, ide pokoknya adalah Edo membantu Pak Rudy membersihkan kandang kelinci. Sobat Terges, kali ini kita akan belajar menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Sekarang kita baca bacaan yang berjudul Gerak Kupu-Kupu. Kupu-Kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada Kupu-Kupu? Baiklah Sobat Terges, ide pokok paragraf pertama, yaitu Kupu-Kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf kedua, Kupu-Kupu termasuk hewan serangga. Kupu-Kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari Kupu-Kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan Avertebrata yang bisa terbang. Ide pokok paragraf kedua, yaitu Kupu-Kupu termasuk hewan serangga. Paragraf ketiga, Taukah kamu, sayap Kupu-Kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap Kupu-Kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Ide pokok paragraf ketiga, yaitu Taukah kamu, sayap Kupu-Kupu yang indah sebenarnya transparan? Paragraf keempat, Kupu-Kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-Kupu terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-Kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, Kupu-Kupu tidak terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat celcius. Ide pokok paragraf keempat, yaitu Kupu-Kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa Kupu-Kupu termasuk Hewan Avertebrata. Ciri Hewan Avertebrata tidak mempunyai tulang belakang, sedangkan Hewan Avertebrata mempunyai tulang belakang. Sekarang kita akan membandingkan antara Hewan Avertebrata dengan Hewan Avertebrata. Kuda termasuk Hewan Avertebrata dan cacing termasuk Hewan Avertebrata. Hal yang dibandingkan cara bergerak. Kuda bergerak dengan menggunakan kaki, sedangkan cacing bergerak menggunakan perut. Hal yang dibandingkan lagi tempat hidup. Tempat hidup kuda di darat, sedangkan tempat hidup cacing di daerah gelap dan lembab. Hal yang dibandingkan berikutnya adalah alat pernafasan. Kuda bernapas dengan paru-paru, sedangkan cacing bernapas dengan permukaan kulit. Kamu telah mengetahui contoh Hewan yang termasuk dalam kelompok vertebrata dan Avertebrata. Bentuk Hewan-Hewan tersebut dapat ditiru menggunakan beberapa bahan. Bahan yang bisa digunakan, antara lain karton, kardus, plastisin, maupun kawat. Sobat cerdas, perhatikan model sederhana Hewan vertebrata dan Avertebrata. Demikian Sobat cerdas, belajar asik tematik bersama Pak Fendi. Terima kasih. Jangan lupa belajar. Sampai jumpa. Sampai jumpa.